Intro Kurang aja lu ya Lu jual gua beri lu Gua reikus lu, gua kandangin lu Nih sekarang kokom udah inget Dimana itu burung darah Dimana kok? Kalau bisa lu jelasin Sama Bang Olga dengan sesama Daripada Dengan seksama Mendingan terangin aja ke kita-kita Biar jelas Ribet banget nih orang tua Mas Udah udah duduknya udah pada cape nih ya Ngin tidurnya dulu dah Ya Tidur dimana ya Ah Tidur disitu aja Mami mau kemanis pak gitu Sekarang kayak teroris aja Eeeh Orang Mami mau ngebenerin itu tuh WC yang mampet Kan Pak gue memanggilan sih Kau maaf Urusan minggir 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 Susah dia Aturin dingin ini Tengku tambahin Nggak ternyata yang dirasa Oh my god Buset nih tuyul Masya Allah Boe Bapak Kamu kemana aja Nggak Boe Boe Ngari berundara pak Tapi belum ketemu Eeeh Sebentar sebentar Kok ini tuyul panggil lo Bapak Jangan-jangan Lo miharap tuyul ya Bukan begitu Ini Boe Manak saya Yang ilang Hehehe Lu Anak ini Bapak Iya Gua pikir lo tuyul Pikir nakut-nakutin orang aja lo Rati Yang lo temuin tadi malam nih Emang ini nih Anak kecil ini Malam-malam masih kaya apaan aja lo Lantar dimarahin kasetok Buset nih burung berak dimana-mana Nah lo pikir gue goblok apa Aman Makanya manusia dikasih otak Emang lo Berak dimana-mana tuh gue bersih Hehehe Gak ada taiknya Hehehe 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 Kurang aja lo ya Hehehe Hehehe Lu jual gue beri lu Gua reikus lu Gua kandangin lu Nih sekarang kokom udah inget Dimana itu burung darat Hehehe Dimana kok Kalo bisa lo jelasin Sama Bang Olga Dengan sesama Hehehe Daripada Dengan seksama Mendingan terangin aja ke kita-kita Biar jelas Hehehe Ribet banget nih orang tua Masih deh sesama itu Jelasin bareng-bareng Enggak satu-satu Capek dong kokom Jelasin satu-satu Emang set sama orang mana Bukan sama orang sesama Jelasin Hehehe Gimana gue mau marah Oh santet nih orang Iya 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 Udah 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 Jadi kemarin pagi Babe kokom tuh dirumah ribet banget Eh ternyata Ada burung darah dirumahnya kokom Nah jangan-jangan Itu burung darah Punya nih bocah nih Bener juga Aku tanya aja nih sama nih bocah Adek maaf Burungnya warna apa ya Shhh Bikin malu aja dong Aduh nenek Orang tua otaknya masih jorok aja Yang ditanya burung darah Yang jelas dong ngomongnya Burung darah begitu Maaf Warnanya apa ya burungnya Hitam Burik kaget Hitam Nah iya bener Burung darah yang dirumah tuh warnanya hitam juga Itu burung jadi kali kom Iya bener tuh Yaudah sekarang gini aja Kita ke rumahnya kokom Nah Kita cari burung darahnya nih anak Mulgak Mulgak Dompet aja gimane Gini deh Aduh kayaknya kita telat deh Ya Inna lillahi 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 Bapak Bapak Nih Bapak jelasin nih Eh Udin Pak Udin bisa jadi tersangka Karena Pak Udin telah tindak pidana pembunuhan Berencana Nunggu mau panggil Udih deh Nggak usah belaga beo Lu ngaku aja Burung darah lu goreng kan Ini burung darah punya nih anak Burung darah Iya be Burung darah yang bikin perkara kemaren pagi Nah itu burung Punya tuh bocah burung darah sial itu lompok burung di belakang lu liat aja berak dimana-mana nih sebentar-sebentar deh kalau burung darah ada di belakang nah ini burung apa nih burung puyuh kali ya puyuh ya burung ketilang ketilang ya burung gagak burung bangok kali ya ini nih beli bis goreng yang gue beli tadi malem nih buat cikokom gak pulang-pulang nih anak lagi saya mengucapkan terima kasih karena saya dan burung darahnya sudah ketemu ya makanya kalau punya burung darah dikandangin biar ngeberak dimana-mana iya anaknya juga dijagain biar gak ilang-ilang mulu iya tuh yang dikandangin tuh burungnya jangan anaknya kalian aja kalau murung dikandangin saya sekali lagi mengucapkan terima kasih assalamualaikum assalamualaikum papi nih nih ternyata yang bikin mampet nih nih dompet siapa? ha? dompet siapa? aku papi gak tau mam itu dompet mami kan itu dompet perempuan iya emang ini dompet perempuan papi tapi ini bukan dompet mami mami tau nih ya papi bawa perempuan masuk ke kamar mandi makanya ini dompet bisa bisa nyumpet nyamban kita iya papi gak tau bener mam ha? bohong sekarang ngaku ini dompet siapa papi? pasti papi main gila sama perempuan nih iya kan? papi gak tau bener ini dompet siapa? ee itu dompet agi ya po iya lagi nah ya ketauan ya papi udah main gila lagi sama perempuan papi masukin dia ha? ke kamar mandi kita maaf po begini ceritanya kemarin pagi iya pulang dari pasar tebelet pipis jadi iya numpang di mari tuh po sopi gak boleh begitu nuduh laki yang bukan-bukan dosa po sarmila kan udah ngejelasin kalo dia tuh numpang pipis dompetnya jatuh di jamban udah jelas kan? papi udah ketawa nih kalo papi emang bener-bener main gila sama perempuan nih ya papi kudu kena saksi papi mami hukum pokoknya mam saksi bagaimana lu udah jelas darurat kok kagak ada darurat-darurat kan? jep gua mau nanya nih lu lu biasa nantain begini? papi tajir udah biasa dihukum begini? ya lu bagaimana sih gua nanya? nanya lah misi pak iya neng roman-romannya nih orang kelurahan nih neng mau dipajakin apalagi sih saya neng? bukan saya dari LSM pemberdayaan wanita pak saya kan laki-laki mau diberdayain apalagi? lagian saya mau diberdayain neng? enggak jadi gini pak saya itu sedang mengadakan riset mengenai pemberdayaan wanita jadi gini pak gimana kalo misalnya ibu-ibu atau wanita yang ditinggal oleh suaminya selama dua atau tiga hari apa dia bisa memberdayakan dirinya gitu pak bisa mandiri gitu loh pak oh gitu nah mungkin ini ada ada brosur untuk bisa bapak tau lebih lanjut lagi mengenai pemberdayaan wanita ya pak? kalo iya deh iya makasih neng terima kasih ya pak ya komisi ya bagus juga nih mbak Cikokom nih kalo gue tinggalin dia bareng satu atau dua hari bisa enggak dia? gimana bayar listrik bayar air segala macem sahab makan lo kayak bebek jawa lo aurat-aurat begitu makan apa? ha? tak boleh itu papi kenapa hari dimakan? suapin dong udah papi hari ini aja papi udah empat kali masuk studio masa makan mau disuapin juga? sop suapin kagak pak, pak sebentar pak saya dari LSM pemberdayaan wanita saya sedang mengadakan riset riset? apa tuh riset? bikin kaset? kapan rekamannya? bukan pak riset aduh gak ngerti tuh saya langsung aja ngomong apa maunya? ya jadi gini pak gimana kalo saya tawarin ke bapak kalo bapak menghilang dari kampung ini ya barang tiga hari aja disitu saya akan fasilitasi bapak bapak bisa makan gratis tinggal gratis pokoknya semua gratis kita fasilitasi gimana pak? uang sakunya ada gak? khusus buat pak Hansip ada uang sakunya wah kali itu pak saya mau tinggalin dua tahun juga kampung ini saya mau disono saya tinggal ucang-ucang kaki aja dijamin karena cuma bapak yang terima uang saku dari kami saya minta tolong sama bapak untuk membagikan selebaran pemberitahuan ini ke seluruh warga laki-laki di kampung ini pak bisa emang berkeliaran kerjaan saya selamat menikmati